172 orang anak di ibu kota Provinsi Banten masih menderita gizi buruk. Gizi buruk banyak terjadi pada keluarga tidak mampu sehingga berdampak pada masa pertumbuhan anak. Kurangnya asupan makanan yang sehat pada anak menjadi penyebab utama. Ratusan anak di kota Serang, Banten mengalami gizi buruk. Kemiskinan dan pola aso disebut menjadi penyebab banyaknya anak menderita gizi buruk dan stunting di daerah ini. Meski demikian, pemerintah daerah terus berupaya untuk menekan tingginya kasus gizi buruk dan stunting. Kasus gizi buruk dan stunting mayoritas terjadi pada keluarga miskin. Sehingga hal itu perlu menjadi perhatian serius pemerintah daerah supaya anak-anak yang berasal dari keluarga yang tidak mampu dapat tumbuh normal dan sehat. Kepala Dinas Kesehatan Kota Serang, Ahmad Hasanuddin mengungkapkan kasus gizi buruk dan stunting di daerah ini setiap tahun menurun. Pada tahun 2023 lalu, kasus gizi buruk mencapai 300 anak. Namun pada tahun ini, turun menjadi 172 anak. Sementara untuk kasus anak stunting dari 1.586 anak, kini menurun menjadi 1.274 anak. Dengan menurunnya kasus gizi buruk dan stunting menunjukkan bahwa upaya yang dilakukan oleh pemerintah membuahkan hasil. Ya, kan sehat saja lah biasanya pada upaya yang dilakukan seperti itu. Tapi tidak hanya seperti itu, tidak hanya seperti itu juga bisa, mungkin pola aso juga bisa. Kalau datang sepatutnya stunting sama di bawah? 1.274. 1.274? 1.274 yang nanti. Keterbatasan ekonomi dan pola aso seringkali menjadi penyebab munculnya kasus gizi buruk dan stunting pada anak. Pemerintah daerah gencar melakukan penanganan pada dua kasus tersebut agar angkanya dapat ditekan. Suhendi, CBMTV, Kota Serang, Banten.